Dikabarkan mundur sebagai Menko Polhukam, begini jawaban Mahfud MD. Calon Wakil Presiden, Cawapres PDIP Mahfud MD memberi sinyal tetap berada di posisinya sebagai Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam hingga masa pemerintahan Jokowi berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Mahfud menjamin patuh terhadap aturan selama ikut Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aturan soal keikutsertaan Menteri dalam Pilpres 2024. Kita jalan sesuai dengan peraturan saja, kata Mahfud dalam keterangannya yang diterima republika.co.id di Jakarta pada selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023, malam WIB. Mahfud menjelaskan, seorang Menteri tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya hanya karena menjadi Cawapres. Mahfud berencana tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri dan hanya akan mengambil cuti saat dimulainya kegiatan kampanye. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Hashim Ashari, juga menyatakan, Mahfud tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan Menteri. Hashim mengatakan Mahfud hanya perlu mendapatkan izin resmi dari Presiden Jokowi. Menurut Undang-Undang Pemilu, seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang ingin mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus mengundurkan diri. Tapi aturan itu telah berubah usai diputus Mahkamah Konstitusi MK sehingga Sang Menteri hanya memerlukan surat izin dari Presiden. Surat izin tersebut memiliki kesamaan dengan surat izin yang diberikan kepada kepala daerah. Surat izinnya kepada Presiden, sebagaimana kepala daerah. Maka kemudian kalau didaftarkan harus sudah ada surat izin dari Presiden, kata Hashim. Terima kasih telah menonton!